Begitu besar rasa cintamu pada Naren, sehingga kau menanggung sendiri rasa sakit ini. Aku bahkan tidak punya hak untuk minta maaf padamu, aku memiliki persepsi yang salah tentangmu, kau selalu menjauh dari Naren dan terus-terus saja menekannya untuk berubah. Kau melakukan segalanya hanya untuk kebaikan anakku, sejujurnya Kau sudah melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan untuknya, Puja. Sejujurnya, kau adalah wanita yang hebat. Aku tidak bisa membiarkan ada bahaya dalam kehidupan Naren, dan aku juga tidak bisa melihatmu menerita, Puja. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan penebusan dosa ini. Tapi ibu... Tidak, Puja. Bagiku kau dan Naren sama pentingnya. Kalau kalian berdua tidak ditakdirkan untuk bersama, aku bersedia menerima itu dan menjalannya dengan lapang. Kalian berdua harus berpisah. Hanya itu jalan terbaik buat kalian. Puja tidak ada di kantor. Aku yakin dia ada di rumah. Ngomong-ngomong, terima kasih. Ehm, Manots? Iya, Tuhan. Apakah Puja ada di rumah? Di rumah tidak ada orang, Tuhan. Jika tidak di rumah, kemana dia? Aku yakin sekali, dia merencanakan kejutan lain untukku. Halo? Tuhan Sing? Iya. Apakah kau sudah membuat dokumen perusahaan yang ingin aku atur atas nama Puja? Bagus. Dan mulai sekarang, aku ingin perusahaan kami membuat semua badan amal dengan nama Yayasan Puja. Oke? Iya, terima kasih. Kita harus bilang apa pada Naren, Bu. Dia tidak akan percaya pada hal-hal seperti cacat dalam ramalan. Dan kalau aku pergi tanpa mengatakan apa-apa, dia pasti akan berusaha keras untuk membawaku pulang. Ibu tahu kan kalau Naren tidak akan mempercayaiku, bahkan kalau aku membuat alasan. Kita hanya punya satu pilihan. Rahul Fias, kau tidak punya pilihan lain. Kalau kau ingin dibebaskan dari penjara, kau harus menceraikan aku sekarang. Biar ku beritahu sesuatu. Naren sudah menjadikan aku pimpinan perusahaannya. Jadi aku mengambil alih posisimu. Dan secepatnya, aku akan menjadi orang yang sangat penting di Manson Fias. Dan juga dalam kehidupan Naren. Kau bisa memutuskan apa yang kau inginkan. Kalau kau ingin dibebaskan, maka kau harus menceraikan aku. Kalau tidak, tinggal saja di sini. Siapa peduli. Biar aku beritahu kau, sayang. Bahwa ada seorang di keluarga itu yang mendukungku. Dan orang itu lebih pintar darimu. Apakah kau ingin tahu lebih banyak lagi? Kau bicara tentang Paman Rakes, kan? Hebat. Aku terkesan. Oh iya. Tinggalkan surat cerainya di sini. Dan dalam waktu dekat, akan aku kembalikan. Lalu nanti ibu akan bilang apa? Kalau aku melakukan apa yang ibu katakan, ibu akan kehilangan Naren untuk selamanya. Kalau kau bisa mengambil semua kemalangannya pada dirimu sendiri. Aku yakin aku bisa disalahkan atas semua tindakanmu. Aku memang sangat sayang pada anakku. Tapi aku rela berkorban untuk menantu seperti dirimu. aku tersentuh oleh cinta tanpa syarat seperti itu. aku berharap semua orang di dunia bisa melihat seberapa dekat ibu mertua dan menantu ini. Tidak. 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 Tidak.